Intro Sebanyak 208 dokter spesialis menerima SK Gubernur Aceh terkait penempatan mereka di Rumah Sakit Umum daerah Zaino Abidin. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga menyatakan komitmennya untuk melakukan perubahan dalam memberi pelayanan kesehatan kepada pasien. Pernyataan komitmen dan penerimaan SK tersebut berlangsung di hadapan Sekretaris daerah Aceh Takwallah, di kantor Gubernur Aceh Minggu 9 Mei 2021. Para dokter spesialis itu merupakan pegawai Pemda dan non-Pemda dari UNSIA yang ditempatkan di RSWDZA. Sebanyak 208 dokter spesialis itu terbagi dalam 20 kelompok staff medis atau KSM. Kedua puluh KSM tersebut meliputi bedah, anak, objin, saraf, jantung, paru, penyakit dalam, patologi klinik, mata, THT, gigi mulut, anestesiologi, mikroklinik, patanatomi, gizi, jiwa, kulit, rehab medik, radiologi, dan forensik. Sebelum SK diterima dari sekda Aceh, para dokter spesialis itu terlebih dahulu mempresentasikan tugasnya selama ini di RSWDZA. Di antaranya mempresentasikan tugas dan jadwal kerja selama ini, mereka juga diminta untuk memaparkan upaya pribadi sebagai dokter dalam menjegah tujuh hal yang menjadi permasalahan dan juga keluhan pasien selama ini. Sekda pada kesempatan itu juga menyampaikan arahan kepada para dokter spesialis agar memiliki tanggung jawab dalam bekerja serta amanah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ada sejumlah poin utama terkait komitmen para dokter yang harus diwujudkan dalam upaya membenahi pelayanan di rumah sakit tersebut. Seperti para dokter spesialis diminta mengutamakan meresep obat dan alat kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Hal itu demi memastikan pasien tidak terbebani biaya untuk membeli obat yang tidak ditanggung BPJS. Sekda juga meminta para dokter menjamin kedisiplinan kerja dengan tidak terlambat atau menunda pemeriksaan pasien. Juga memastikan tidak adanya keterlambatan dalam mengambil tindakan medis terhadap pasien ujar Sekda. Selain itu, para dokter juga diminta mengupayakan memutus rantai antrian panjang pasien dalam memperoleh pelayanan medis, termasuk juga memperkuat komunikasi internal sehingga terwujudnya kesolidan dalam menunaikan kewajiban kerja. Proses penyerahan SK dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana 208 dokter spesialis ini dibagi dalam beberapa kelompok sehingga kegiatan berlangsung lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!